Di vonis lima tahun penjara, sopir Vanessa Angel kepergok datangi makam sang artis, Dodi Sudrajat tak terima, kenapa sudah bebas. Tu Bagus Jodi, sopir Vanessa Angel diketahui di vonis lima tahun penjara. Di vonis lima tahun penjara, Tu Bagus Jodi kini kepergok datangi makam sang artis. Dodi Sudrajat langsung tak terima Tu Bagus Jodi sudah bebas usai di vonis lima tahun penjara. Melansir dari tribunjabar.id, Tu Bagus Jodi dijatuhi hukuman lima tahun penjara terkait kasus kecelakaan fatal di tol jombang Mojokerto yang menyebabkan kematian Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, pada Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Diketahui bahwa Tu Bagus Jodi adalah pengemudi mobil saat insiden terjadi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tu Bagus Muhammad Jodi Pramas Setia Bin Tu Bagus Endang Lesmana, kata Ketua Majelis Hakim Bambang Setiawan. Dengan pidana penjara selama lima tahun, sambungnya. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta tujuh tahun penjara. Selain hukuman lima tahun, Tu Bagus Jodi juga dikenakan denda sebesar 10 juta rupiah serta pencabutan SIM-A. Denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama dua bulan, terang Bambang. Hakim Bambang menyatakan bahwa Jodi terbukti bersalah berdasarkan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu alasan yang memberatkan vonis tersebut adalah akibat perbuatannya yang membuat seorang anak menjadi yatim piatu. Tindakan Jodi juga dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa telah menyebabkan seorang anak menjadi yatim piatu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, ujar Bambang. Sementara itu, hal yang meringankan adalah Jodi mengakui kesalahannya dan belum pernah menjalani hukuman pidana. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, jelas Bambang. Belum pernah dihukum dan keluarga almarhum korban telah memaafkan terdakwa, tambahnya. Meski vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa, Tuh Bagus Jodi masih pikir-pikir untuk mengajukan banding atau tidak. Namun Tuh Bagus Jodi baru-baru ini sudah bebas usai di vonis lima tahun penjara. Tuh Bagus Jodi bahkan datangi makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram at Dodi Sudrajat Garis Bawah 1, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Dalam unggahannya, Dodi Sudrajat membagikan tangkapan layar saat Tuh Bagus Jodi datangi makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Dodi Sudrajat tampak tak terima sopir Vanessa Angel itu sudah keluar dari penjara. Pasalnya, Tuh Bagus Jodi baru menjalani hukuman selama tiga tahun. Ia tampak mempertanyakan sopir Vanessa Angel kenapa sudah bebas meski baru menjalani hukuman selama tiga tahun. Tuh Bagus Jodi Supir Maut yang membawa mobil Pajero Putih dan menghilangkan nyawa putri Deddy Alma Vanessa Adzania dan suaminya Alam, Bibi Ardiansyah, yang difonis lima tahun penjara oleh pengadilan negeri Jombang. Tetapi kenapa set bebas SBLM masa abis hukuman penjara selama lima ten, jika dihitung dari TGL dan ten kecelakaan tanggal 4 November tahun 2021 dan terhitung hukuman fonis lima ten UTK Supir Maut ini? Harusnya Tuh Bagus Jodi BLM bisa bebas, ungkap Dodi. Harusnya bebas hukumannya di ten 2026 atau dua tahun lagi, baru Tuh Bagus Jodi bisa bebas, tapi baru menjalani hukuman selama tiga ten. Kenapa Supir Maut Tuh Bagus Jodi set bisa bebas? Apakah ini adil UTK Supir Maut yang menghilangkan nyawa putri Deddy, pungkasnya?